Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Munawir Channel Nah teman-teman, di video kita kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara bermain Omi TV itu dengan kualitas kamera yang jernih di PC Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk menerima notifikasi dari video yang saya upload Oke, langsung saja kita ke inti videonya Jadi sebelum kita lanjut, teman-teman harus menyiapkan beberapa bahan Yang pertama, HP Android Jadi dipersiapkan dahulu, mungkin teman-teman mempunyai HP gitu kan HP Android, kemudian kabel charger bawaan HP teman-teman Ya terserah kalau HP teman-teman chargernya USB Type-C maupun Type-B itu disesuaikan saja Kemudian aplikasi DroidCam yang ada di Playstore Kemudian di download di link Playstore itu ada kliennya untuk di PC Jadi DroidCam itu ada versi yang berbayar maupun yang gratis Untuk versi yang berbayar itu kalau tidak salah saya waktu itu berbayar Rp50.000 Karena menurut saya aplikasi DroidCam itu sangat penting bagi saya Jadi saya itu melakukan pembayaran Untuk menyetel agar HP teman-teman itu tersambung ke PC Jadi teman-teman itu harus buka dulu setelan di HP teman-teman Disini saya menggunakan Xiaomi Redmi 4A Jadi buka dulu setelan, kemudian klik tentang ponsel Kemudian teman-teman disitu bertemukan versi MIUI Kemudian di klik sampai muncul selamat Anda telah menjadi opsi pengembang gitu Nah kemudian dicari setelan tambahan Kemudian klik opsi pengembang Kemudian cari USB debugging Oke jadi disini teman-teman saya sudah menginstall DroidCam disini Langsung saja kita buka Nah sini sudah tampil Tampil AndroidCam Clientnya Sekarang kita hubungkan USB Nah sekarang kita hubungkan HP kita ke PC ataupun laptop teman-teman Kita sambungkan Oke sudah tersambung Kemudian teman-teman buka DroidCam di HP Nah kemudian teman-teman klik refresh Nah kan begini kan sudah tersambung gitu ya Kemudian teman-teman klik start Jadi hasil videonya seperti ini Nah jadi begini teman-teman tampilan DroidCamnya dari HP Android dari Xiaomi Redmi 4A ke PC Jadi disini teman-teman sudah lihat kan Kualitasnya bagaimana kan lebih bagus lagi dari webcam seperti biasanya Nah jadi kalau webcam laptop saya ini tidak bagus gambarnya Nah terpaksa kita ganti pakai Xiaomi Redmi 4A tadi Kemudian kita buka OBS Studio Nah jadi ini teman-teman tampilan awal dari OBS Studio Untuk menambahkan supaya DroidCam itu terbaca di Ome TV Jadi kita klik dulu ini teman-teman Add Kemudian video capture device Kemudian klik OK Jadi teman-teman klik DroidCam Nah sekarang kan sudah tampil ya DroidCam Sekarang sudah tampil Kemudian teman-teman sesuaikan Di besarannya seperti ini Jadi teman-teman Jika teman-teman itu DroidCamnya sudah versi Pro Jadi teman-teman disini bisa mengatur autofocus Jadi begini Kita klik Ya sudah fokus Kemudian kita klik lagi Nah begitu teman-teman Untuk versi Pro ini ada fitur seperti ini gitu Disini juga ada fitur zoom in Langsung saya zoom in Zoom in Zoom out Jadi seperti itu teman-teman Disini juga bisa menghidupkan flash tanpa kita klik di HPnya Nah jadi sekarang sudah hidup teman-teman Kalau teman-teman mau lihat Kita fokuskan dulu Jadi seperti itu teman-teman Kemudian Kita kan maunya kan Kualitas kamera kita itu bagus Jadi background kita tidak hanya hijau begini kan teman-teman Jadi kita bisa klik Capture Tambahkan Image Klik OK Klik Browse Nah sini sudah ada file yang saya download Jadi Langsung saja kita klik download background Atau minimalis Atau gimana pun Silahkan dipilih Maksud saya Dipilih saja fotonya gitu Untuk backgroundnya Kemudian klik Open Nah seperti ini kan sudah muncul teman-teman Tapi gambarnya ini kan Ketimpa gitu kan Ketimpa dari video saya Dari Dari Dreadcam ini Nah Jadi teman-teman langsung saja Di gambar ini Jangan diubah-ubah Langsung klik teman-teman ini Langsung teman-teman klik ini Move down Nah ini kan sudah Posisi gambar saya yang di depan Jadi supaya green screen Jadi ini teman-teman klik dahulu Jadi itu tembus Kita klik Kemudian klik filter Kemudian Klik efek filter yang di bawah sini Klik chroma key Klik ok Terus backgroundnya hilang Nah disini teman-teman harus menyesuaikan Disini kan baju saya hijau ya Jadi harus hati-hati gitu Jangan sampai kita bermain Omi TV Itu tembus gitu Tembus pandang Nah Jadi kalau hijaunya ingin pas gitu Nggak Tembus baju saya Walaupun hijau gini Kita klik custom Ini kita turunin dahulu Select color Pick screen color Kemudian warnanya seperti ini Klik ok Nah Warna baju saya masih Ada itu Jadi ini Sudah rapi juga Dikit-dikit teman Kemudian klik close Nah sekarang kan sudah tampil Kan Nah kalau ingin Warnanya itu fast Warna itu pas gitu kan Biar nggak Tipu-tipuan Jadi teman-teman bisa sesuaikan disini Bisa disesuaikan Smoothnessnya seberapa gitu Jadi Saran saya Ditambah aja ini Agak dikurangin Biar wajah itu Tuan wajah itu Jelas gitu Kemudian Oke Menurut saya Sudah fast Sudah bagus Nah Sekarang kita buka Ome TV Nah Jadi sekarang Saya akan Connect dulu ke Wifi Oke Sekarang Sudah connect Kita buka dulu Ome TV Nah ini kan sudah tampil ya teman-teman Jadi sekarang teman-teman Klik yang HD webcam ini Yang menyambung ke OBS tadi Kamera OBS Nah ini kan sudah tampil teman-teman ya Jadi itu agak sedikit delay Jadi Beberapa poin yang harus teman-teman ingat itu Jangan lupa Virtual camnya itu teman-teman aktifkan Jadi saya ini kan Otomatis Bila buka OBS studio Langsung kameranya Itu langsung start gitu Auto start Jadi sudah saya klik Jadi buffer timenya itu Saya klik satu gitu Langsung Jadi jika teman-teman stop Disini gak ada tampilan apa-apa teman-teman Nah Langsung saya start Tampil lagi kan Nah kan Sampai gini Jadi kalau Gambarnya itu terbalik Kita bisa mengatur di delay cam Kita gini kan Nah kan teman-teman Sekarang sudah muncul Nah Seperti itu teman-teman Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Video tutorial dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Apabila terdapat kata-kata yang salah gitu Jangan disimpan di dalam hati Jadi sebagai Manusia gitu kan Saya juga memiliki kesalahan gitu Jadi Cukup sekian teman-teman Video tutorial dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wabilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya